Intro Assalamualaikum teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru Masukin titik bitnya, pilih tambah Klik videonya, pilih ekstrak audio Klik audionya, pilih irama Ikutin titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama sampai akhir Kalau udah, pilih checklist Klik tanda plus yang di samping Masukin dua foto, pilih tambah Video titik bitnya hapus, akhirannya hapus Durasi foto pertama 4.1 detik Pilih animasi Pilih perkecil durasinya 1 detik Pilih checklist Sekarang klik foto yang kedua Durasinya 4.1 detik Kalau udah, kalian bisa perhatiin ya Perbesar dulu layarnya kayak gini Perbesar fotonya sedikit aja Di titik bit yang pertama Kasih keyframe tetap Geser ke sebelah kanan sampai tengah Kasih keyframe tetap Di titik bit kedua Kasih keyframe fotonya perbesar Geser ke sebelah kanan sampai tengah Kasih keyframe tetap Di titik bit ketiga Kasih keyframe fotonya perbesar Geser sampai tengah Kasih keyframe tetap Di titik bit keempat, kasih keyframe fotonya perkecil Geser ke tengah, kasih keyframe Di titik bit kelima, kasih keyframe fotonya perbesar Oke, kita buat hentakannya dulu ya Di titik bit yang keenam, kasih keyframe tetap Terus, di antara titik bit kelima dan keenam, di tengahnya, kasih tiga keyframe tetap dulu ya Nah, nanti kan ada tiga keyframe ya Keyframe ke satu, fotonya miringkan ke sebelah kanan tiga derajat, terus perkecil Di keyframe yang kedua, fotonya perkecil Terus, geser ke sebelah kiri, kayak gini ya Di keyframe yang ketiga, fotonya geser ke sebelah kiri juga ya Nah, kalau udah, di tiga keyframe yang ada di tengah ini, masing-masing kasih keyframe kanan kirinya Keyframe yang di tengah hapus Kasih keyframe kanan kirinya, keyframe yang di tengah hapus Di keyframe yang ketiga juga ya Nah, nanti kan di tengahnya ada enam keyframe ya Keyframe yang ke satu, hapus, tambah lagi Keyframe kedua, hapus, tambah lagi Keyframe yang ketiga sampai keenam juga sama ya teman-teman Pokoknya yang di tengah ini ya Oke, kalau udah Di titik bit yang ketujuh Kasih keyframe tetap dulu Terus, di sebelah kanan titik bit yang keenam, kasih keyframe, fotonya ke bawahin Kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe yang di kanan hapus, tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Di sebelah kiri, titik bit ketujuh, kasih keyframe, fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe yang di kanan hapus, tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Nah, sekarang di titik bit ke delapan sampai akhir, kasih keyframe tetap dulu ya Kalau udah, kalian bisa ke titik bit yang ketujuh lagi Di antara titik bit ke tujuh dan delapan, di tengahnya kasih keyframe, fotonya miringkan ke sebelah kiri Min 2 derajat Nah, di antara titik bit ke delapan dan sembilan sampai akhir Di tengahnya tinggal kasih keyframe, fotonya miringkan ke sebelah kiri, min 2 derajat ya teman-teman Oke, sekarang aku jelasin jedak-jeduknya, kalian bisa perhatiin lagi Kalian bisa ke awalan Nah, di antara titik bit ke satu dan kedua, di tengahnya kan udah ada keyframe ya Jadi, tinggal kasih keyframe kanan-kirinya Nah, nanti kan ada tiga keyframe ya di tengahnya Keyframe ke satu, fotonya ke bawahin Terus, kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe ke satu hapus, tambah lagi, keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi, kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ke satu, hapus, tambah lagi, keyframe di kirinya hapus Di keyframe kedua, fotonya geser ke sebelah kanan, kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kedua, hapus, tambah lagi, keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi ya Nah, di antara titik bit ke dua dan ketiga, kalian tinggal kasih keyframe kanan-kirinya Nah, di keyframe yang ke satu, fotonya ke bawahin Kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe ke satu, hapus, tambah lagi, keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi ya Terus, di keyframe kedua, fotonya geser ke sebelah kanan Kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe kedua hapus Tambah lagi, keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi ya Terus, di keyframe ketiga, fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ketiga, hapus, tambah lagi, keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi ya Nah, di antara titik bit ketiga, empat, empat, lima, sampai akhir Kalian lakukan cara yang sama ya Kecuali dihentakannya, jangan di edit lagi ya teman-teman Pilih animasi Pilih kombo Pilih perbesar 2 Durasinya full Pilih checklist Sekarang salin foto yang kedua Terus, klik foto yang disalin Pilih fitur ganti Ganti fotonya ya Oke, sekarang ke akhir foto pertama Kira-kira di sini Pilih overlay Pilih tambahkan overlay Masukin Transisinya, pilih tambah Perbesar dulu Background putihnya harus ada di titik bit yang pertama ya Sekarang pilih memotong Pilih kunci kroma Arahin yang bulatnya ke warna hijaunya Intensitas sama bayangannya 100 Pilih checklist Salin transisinya Simpan di antara foto kedua dan ketiga Kayak gini ya Oke, sekarang kalian bisa ke titik bit ke enam Kembali dulu Pilih efek Pilih efek video Pilih disco Pilih guncang Pilih checklist Durasinya perkecil Durasinya perkecil aja Intensitasnya perkecil Durasinya perkecil Durasinya perkecil Sekarang ke titik bit ke enam lagi Pilih efek video Pilih pembukaan Pilih kabur miring Pilih checklist Durasinya perkecil Durasinya sampai akhir efek ini ya Sekarang ke awal efeknya Kasih keyframe Kabur sama putarnya 100 Di akhirnya kasih keyframe Jadi nol ya Pilih checklist Sekarang ke titik bit ke tujuh Pilih efek video Pilih kabur miring Pilih checklist Durasinya perkecil aja Kayak gini Pilih sesuaikan Kabur sama putarnya 30 Pilih checklist Salin efeknya Simpan di titik bit ke delapan sampai sepuluh Penempatannya kayak gini ya Sekarang ke titik bit ke tujuh Pilih efek video Pilih lensa Pilih cermin Pilih checklist Untuk durasinya Udah aku simpan disini Biar videonya Nggak kelamaan ya Nah Untuk efek di foto yang ketiga Caranya sama kayak foto kedua Jadi kalian tinggal ulangi aja ya Teman-teman Oke Sekarang ke awalan Pilih efek video Pilih percikan Pilih bingkai elektrik Pilih checklist Pilih checklist Durasinya Kalau udah pilih animasi Untuk keterangannya udah aku simpan disini ya teman-teman Pilih checklist Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto yang pertama Berkecil terus ke atasin kayak gini ya Yang terakhir kalian bisa ke akhiran Klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Nah ini videonya udah jadi Aku save dulu Untuk cara upload ke templatenya Checklist fotonya aja Untuk hasil akhir dari video aku Ada di deskripsi Karena disini copyright Segitu dulu tutorial dari aku Pilih